paham ini sengaja tidak saya pecahin dulu supaya nanti kalian gak bingung nanti kalian kalau mau potong di kainnya digunting dulu lalu dipecah ya untuk menyelipkan kerutan-kerutan yang disini ya kerutan aksesoris yang disini kerutannya itu cukup 5 cm saja supaya gak terlalu mentok kesini nah nanti supaya kalian gak bingung nanti tandain nih yang di bahunya mau ditandain cakra-cakra atau mau ditandain 1-2 supaya gak tertukar sama bawah ini nih yang ini tandain ya pas udah dipotong, udah digunting, udah dipecah tandain terselah tanda yang penting kalian hafal aja supaya kalian nanti gak bingung lalu untuk bikin kerutan itu kainnya itu harus melawan arah kalau kain kan manjangnya kesitu tuh nah nanti kalau untuk kerutan itu supaya bagus kerutannya kainnya kesitu jadi kainnya kesitu bukan kesitu nah jadi bagus nanti hasilnya nah ini tangannya ada ya nanti tangannya ujung tangannya itu nanti pakai karet ya pakai karet lalu saya himbau nanti kalau untuk luaran luaran ininya rompinya itu yang pakai kupnat yang belakang aja supaya tidak mengembung supaya tidak mengembung di punggungnya gitu kan jadi bagus nanti pas dipakainya rapat gitu nah ini untuk talinya udah saya siapkan panjang tali 80 lebar talinya 5 cm aja 5 cm jadi kalau bikin tali itu kain aja di lap apa namanya langsung aja dari kain 10 cm lalu dilipat bagi 2 jadi 5 cm kan nah jadi langsung nanti ditempelin ke badan depan sampai ke supaya bisa ditaliin lah terserah panjang talinya mau berapa kalau ini saya 80 lalu untuk yang belakang nanti kalau untuk yang belakang kupnatnya ini aja yang belakang 3 cm aja kupnatnya dan ini tuh pola pas ya nanti kalau misalkan motong nikahnya nanti dikasih kampung untuk jahitan samping untuk jahitan kerung tangan untuk leher dan lain sebagainya karena ini namanya juga pola pas gitu kan kalau yang belakang lalu ini untuk apa namanya untuk badan gamis dalamnya you can see ya nah you can see ini nah ini you can see kalau kupnatnya dipakai dua-duanya dari depan belakang nanti pingangnya itu 88 tapi kalau misalkan kupnatnya enggak dipakai sama sekali pingangnya itu 98 nah ini nanti seleting belakang seleting belakang untuk seletingnya nanti udah ada saya kasih ya supaya tidak potong lagi untuk seleting jadi 4 cm disini lalu nanti kupnat ini harusnya sih dipakai biar apa biar bagus nanti tampilannya pas payudaranya itu bagus kupnat ini yang depan ini harusnya dipakai jadi bagus nah ini sengaja saya tidak ratain dulu supaya nanti tidak tekor nah nanti kan dikupnat gini nah nanti kan begini nanti kalian tinggal ratain aja ratain lagi supaya lengkungannya itu rata gitu kan nah gitu kan pas gunting kainnya kan gitu kan nanti kalian ratain aja sendiri supaya nanti tidak tekor makanya saya sengaja diginiin dulu ya nanti kalian ratain nah ini pola demi susunnya nah ini nanti udah ada tandanya ya angka 1 angka 2 dan angka 3 tuh nah nanti untuk bagian samping bagian samping bawah agar naik sedikit tuh agar naik ya supaya nanti pas dipakainya rata gitu kan tapi bagian bawah kalau bagian atas rata lurus bagian atas lurus aja lurus ya bagian atas lurus sama bagian atas lurus yang bagian bawah bawahnya aja tuh agak melengkung apalagi yang paling bawah tuh melengkung banget kan supaya nanti dipakainya rata nah ini ya pola gami susun polanya seperti begini nanti kalau pas motongnya sama aja gitu kan sama seperti baju-baju biasa gitu kan nanti sama aja depan belakang sama nanti kalau yang belakang nanti diambil 4 cm untuk seleti paham ya nah itu ini gami susun pola gami susun seperti ini melengkung jadi sekali lagi bagian bawah yang pinggirannya itu yang melengkung ya ini nih kalau yang depannya atau yang belakangnya rata semua rata rata ya rata tapi kalau yang bagian samping untuk yang bawah agak melengkung naik ya supaya nanti dipakainya rata sama tuh naik juga yang itu juga naik yang bawahnya juga naik nah ini ya ingat sekali lagi yang melengkung itu bagian bawah samping jadi terserah masalah kupnat mau dipakai silahkan gak dipakai pun gak apa-apa cuman kalau saya sarankan supaya baju itu tampilannya bagus enak dipakainya enak dilihatnya pakai aja kupnatnya sebenarnya sih gak dipakai juga gak masalah karena nanti kan di luarnya di rompiknya itu ada tali nanti bisa ditalikan sesuai dengan badannya sebenarnya cuman kalau mau dipakai silahkan kalau gak dipakai juga gak apa-apa cuman kalau masalah yang ini supaya nanti pas payudara pas payudaranya bagus harusnya dipakai gitu kupnat ini ya udah paham ya sekali lagi saya terangkan untuk bagian rompiknya untuk bagian rompiknya itu ini sengaja gak saya potong dulu supaya kalian gak bingung ini itu untuk menyelipkan kerutan-kerutan hiasan aksesoris yang nanti akan dipakai selipan aja disini dipecah ini pecah dulu selipkan di antara jahitan gitu kan jadi langlu nanti tampilannya akan lebih bagus oke paham ya ini untuk apa namanya itu pola gamis susun selamat menikmati selamat menikmati